Intro Gubernur Aceh Insinyur Haji Nova Irensya MT mengajak para kader badan kontak Majelis Taklim BKMT Aceh untuk dapat mendukung upaya vaksinasi COVID-19 yang kini tengah digencarkan pemerintah Aceh yaitu dengan ikut serta memberikan pemahaman dan pendekatan kepada masyarakat agar tergugah untuk ikut vaksinasi. Nova mengatakan, vaksinasi adalah langkah yang dilakukan pemerintah Aceh untuk menjalankan kewajibannya dalam melindungi masyarakat dari wabah COVID-19. Vaksin yang digunakan, kata Nova, dijamin aman dan halal. Sebagai salah satu mitra sukses pemerintah Aceh, khususnya dalam mewujudkan pelaksanaan syarian Islam secara kafah di Aceh, Gubernur Aceh mengapresiasi segenap pengurus BKMT baik itu di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota yang hingga kini masih terus istikamah menjalankan fungsinya sebagai salah satu organisasi syiar Islam walaupun di tengah situasi pandemi. Sementara itu, dalam rakor tersebut, Diyah RTI Dawati selaku Ketua BKMT Aceh juga melantik Ketua Pengurus Daerah BKMT di tiga kabupaten yakni Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Barat. Prosesi perlantikan itu disaksikan langsung oleh seluruh pengurus BKMT Aceh. Ia berharap agar para pengurus yang baru dilantik dapat bekerja dengan penuh semangat dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan roda organisasi ke depan. Serta, para pengurus BKMT Kabupaten dapat bersinergi dengan pemerintah daerahnya masing-masing dalam menjalankan setiap program dan menciptakan rasa kebersamaan serta kekeluargaan. Selanjutnya, pada pukul 16.30, di hari yang sama, dia juga menghadiri penutupan kegiatan tersebut dan pada acara itu diwarnai dengan pembagian hadiah kepada Dai dan Daiyah, pemenang Lomba Pidato BKMT Aceh tahun 2021 yang diserahkan langsung oleh dia kepada para perwakilan pemenang. Adapun, pemenang juara 1 diraih oleh PDBKMT Kabupaten Bener Meriah Juara 2 diraih PDBKMT Kabupaten Aceh Selatan Juara 3 diraih PDBKMT Kabupaten Aceh Tengah Terima kasih telah menonton!